Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua berwok dan gua sendiri Andrew sendar di video kali ini gua mau bahas soal Hyros harganya yang udah mahal banget ataupun bisa dikatakan air sekarang harganya udah digoreng banget oleh toko-toko online dari yang gua tahu sebelumnya Hyros untuk ukuran se-30 mili itu harganya sekitar 150 ribuan terakhir gua lihat di toko fabron sekarang dari laporan gua dapat Hyros sekarang untuk kemasannya 30 mili harganya bisa mencapai 200 ribuan sampai dengan 300 ribuan kalian bisa hitung sendiri ya itu harganya udah enggak masuk akal untuk satu botol dengan kemasan 30 mili harganya 200-300 ribuan kalau dari gua sendiri mending gua balik lagi ke Kirkland ataupun naik level lagi ke Rogin dengan harga yang lebih mahal dari Hyros itu tergantung dari pilihan kalian sendiri dan juga banyak bertanya di gua Bang dimana beli Hyros sekarang ya yang kemasan 30 mili yang kemasan 30 mili ada yang pasti gua nggak tahu sekarang mau beli dimana Hyros di flama ID mereka udah nggak jual lagi Hyros diva bronze stoknya udah habis di Yates brewok setahu gua juga stoknya udah nggak ada ya setahu gua nggak tahu aku kalau pada saat video ini di-upload Yes brewok udah restok lagi Hyros 30 mili tapi ada di salah satu toko di Shopee ada yang jual juga sih Hyros 30 mili dengan harga sekitar 200 ribuan menurut gua itu udah nggak worth it lagi untuk kemasan 30 mili dengan harga 200 ribuan kecuali kalian Sultan kaya raya ya silakan saja gua nggak nggak melarang buat kalian ingin menggunain Hyros dengan harga yang Bang mahal banget sekarang kalau dari gua sendiri mending ke kirklan dengan harga ya 85 ribuan sampai 110 ribuan kalau di gua sendiri gua jual minoxidil kirklan made in US itu sekitar 105 ribuan kalian bisa cek sendiri di Shopee gua nanti toko Shopee nya gua cantumin di deskripsi dan juga ada pertanyaan Bang lebih bagus mana minoxidil kirklan made in US ataupun made in Israel kalau dari pendapat gue sendiri gua udah sering bilang di komentar kalau maupun made in US ataupun made in Israel itu sama aja selagi masih satu pabrik yang membedakan cuma tempat pembuatannya yang satu dibuat di US dan yang satu dibuat di Israel tapi selama kandungannya minoxidil pabriknya sama dan racikannya sama ya tidak ada yang membedakan dari segi keampuhan yang menurut gua sama aja mau US mau Israel ataupun Kanada karena gua udah pernah semua mencoba ketiga made in tersebut dan menurut gua efeknya sama aja dan progressnya sama aja yang membedakan itu memang ada kubu-kubu yang bilang kalau Israel itu lebih bagus us lebih bagus entinya itu cuman pendapat pendapat orang lain yang bilang di Israel bagus dan us lebih bagus itu perdebatan yang seharusnya enggak perlu diperdebatkan sih mana yang bagus lu gua sama aja kalau dari pandangan gua dan kembali lagi ke hairos yang mahal kalian bisa beralih balik lagi ke kip lain ataupun rogen ataupun bisa mencoba ke minoxidil merek lokal bisa ke alpha plus minox Kenapa harus alpha plus minox karena menurut gua alpha plus minox itu bisa dikatakan setara dengan hairos dia mengandung minoxidil 5% non-alkohol mengandung aloe vera dan lebihnya lagi di alpha plus minox ini ada peppermintnya ada biotin ada panas ginseng dan ada minyak kemiri dengan kandungan selengkap itu dengan harga ya ada sekitar 120-an sampai 130 ribuan untuk kandungan minoxidil yang 15% untuk minoxidilnya yang 5% itu sekitar ya 90.000 sampai 100 ribuan dan juga dia ada yang dua persen dan ada yang 10% untuk dosa set tinggi adanya 15% dengan kemasan 30 mili untuk yang ini jadi 15% untuk minoxidilnya 10% ada yang 30 mili dan yang 5% itu ada yang 30 dan ada yang 60 kalau nggak salah nanti gua cantumin link pembelian alpha plus minox dan gua juga udah pernah pakai alpha plus minox dan menurut gua progressnya sama aja seperti hairos kirkland dan rogen tapi kalau rogen gua belum pernah coba jadi gua bisa bandingkan dengan hairos dan kirkland untuk alpha plus minox dan juga alpha plus minox ini merek lokal dan hanya dijual flama id kalau nggak salah entah kalau ada reseller yang lain jual gua juga enggak tahu tapi setelah gua alpha plus minox itu hanya dijual oleh flama id dan itu produk lokal kalian bisa coba dan untuk sensasi pemakainya itu menurut gua enak banget karena dia mengandung peppermint jadi pada saat kita oles itu wangi peppermint dan sensasi dingin pada saat kita oles Oke baiklah mungkin itu saja video dari gua enggak panjang-panjang enggak terlalu panjang jadi itu menurut gua apakah worth it hairos sekarang kemasan 30 mili harganya sekitar 200-300 itu menurut gua enggak worth it lebih baik kalian beralih ke minoxidil yang lain balik ke kirkland ataupun ke alpha plus minox tapi jika kalian ingin naik level tinggi lagi kalian bisa ke rogen baik itu liquid ataupun foam Oke baiklah mungkin itu itu saja video dari gua jangan lupa like comment dan subscribe channel brobrewok agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari brobrewok bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax